Jika PKI adalah dalang gerakan 30 September, mengapa malah resimen Cakrabirawa yang menculik para Jenderal TNI? Gerakan 30 September atau G30S adalah suatu gerakan yang walaupun didalangi PKI, tapi sebenarnya dilakukan oleh sebagian personil militer yakni Angkatan Darat dan Angkatan Udara. G30S sudah dari awal dicitrakan oleh PKI sebagai konflik internal Angkatan Darat. Hal ini tercermin dari Surat Edaran Komite Sentral PKI-CCPKI, Pimpinan Pusat PKI kepada CDB Pimpinan Daerah PKI tertanggal 10 November 1965. Dalam Surat Edaran itu memberikan instruksi kepada cabang-cabang PKI dalam konteks meminimalisir dampak negatif dari gerakan 30 September. Di awal surat itu di poin nomor 1 dikatakan, akibat gerakan 30 September yang sebenarnya adalah 100% soal Angkatan Darat, telah mendatangkan malapetaka besar pada PKI. Walaupun semua ini soal diskusi dan instruksi-instruksi yang lalu, telah kami perhitungkan namun jelas semua tindakan kaum reaksioner, khususnya Dewan Jenderal dapat mengecilkan anggota partai yang belum berpengalaman. Ini sebenarnya bertentangan dengan Surat Edaran CCPKI kepada CDB sebelum G30S meletus tertanggal 28 September 1965 bernomor 13-PI-65. Surat itu mempersiapkan PKI untuk suatu revolusi dan menyiapkan mereka kalau revolusi itu gagal. Instruksi nomor 1 berbunyi, Apabila sesudah 1 Oktober 1965 dan seterusnya risalah satu CDB mengalami kegagalan akibat hal-hal yang tidak disangka-sangka sehingga misalnya tidak berdaya sama sekali, maka semua senjata api yang telah diterima harus dengan cepat-cepat disingkirkan dan disimpan di tempat yang tidak terduga sama sekali oleh siapapun secara terpencar. Dan tentunya dokumen otokritik Brigidan Suparjo mengakui bahwa operasi G30S adalah operasi dengan tiga layar pimpinan Mazda, Umar Dhani, Letkol Untung, dan Siam Kamar Usaman anggota Biro CCPKI yang memimpin Satgas Rahasia. Jadi jauh sebelum G30S di eksekusi, CCPKI sudah menyiapkan Satgas Rahasia yang disebut Biro Khusus dipimpin Siam Kamar Usaman yang tugasnya adalah merekrut anggota-anggota militer dari keempat angkatan untuk bisa menjadi agen BKI. Hasilnya, Brigidan Suparjo, Letkol Untung, Mazda, Umar Dhani, Heru Atmojo, dan lain-lain yang walaupun sebagai anggota militer aktif tapi tidak bisa menjadi anggota BKI, tapi visi mereka sejalan dengan BKI dan mereka menjalankan kepentingan-kepentingan BKI di dalam tubuh kesatuan dan angkatannya masing-masing. Pada puncaknya, mereka digunakan pada G30S BKI untuk merebut kekuasaan dan memotong kepala lawan politiknya yaitu para pimpinan angkatan darat. Kalau ada apa-apa, BKI cuci tangan dengan berkila bahwa G30S adalah urusan internal angkatan darat. Kembali ke pertanyaan, kenapa Cakra Birawa yang digunakan untuk menculik para jeneral angkatan darat? Yang pertama, karena Letkol Untung Syamsuri adalah perwira binaan Biro Khusus BKI. Tapi tanpa dibina Biro Khusus pun, Untung adalah perwira komunis terbukti dari keterlibatan dia di Madiun Affair pada 1948. Jadi yang ikut G30S itu hanya satu kumpi saja yaitu kumpi C yang adalah bagian dari batalian yang dipimpin oleh Letkol Untung. Kumpi C dibagi menjadi tujuh platon untuk penculikan dan sebagian lagi untuk menjaga lubang buaya. Sedangkan sisanya sebagian besar dari Cakra Birawa tidak terlibat dalam peristiwa G30S. Yang kedua, Cakra Birawa adalah militer milik Soekarno. Karena G30S menggunakan stempel Soekarno, lebih besar kemungkinan para jeneral akan ikut waktu diculik. Yang ketiga, Cakra Birawa adalah Loyali Soekarno. Tidak heran, karena itu tugas dan tujuan mereka melindungi paduka yang mulia Soekarno, bahkan sampai mengorbankan nyawa. Jadi mereka lebih sensitif terhadap propaganda BKI tentang isu budaya oleh Dewan Jenderal. Walaupun bukan pertandingan untung sekalipun, siapapun dari Cakra Birawa kalau diceritakan tentang Dewan Jenderal dan disuruh menangkap para jeneral angkatan darat, mereka akan melakukan tanpa berpikir dua kali. Yang keempat, penggunaan elemen angkatan darat dari Cakra Birawa akan meneguhkan bahwa G30S adalah konfig internal angkatan darat jika gerakan ini gagal. Cakra Birawa adalah kesatuan yang diambil dari angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Tapi hanya batalian untung dari angkatan darat yang digunakan untuk gerakan 30 September. Lagi pula tidak masuk akal mengirim pletong Cakra Birawa dari kepolisian untuk menangkap jeneral angkatan darat. Argumen cuci tangan BKI ini dinyatakan di sidang kabinet pertama pas KG30S waktu itu masih para jeneral belum diketahui dengan jelas. Dimana kubu Nasution Soeharto bentrok dengan kubu Aidit Soekarno.